Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 Pembelajaran yang terakhir Pembelajaran ke-6 Kita kali ini akan belajar makna kata dalam teks bacaan Kita akan belajar Mengambil makna dari sebuah teks Dengan judul menunggangi gajah Di kebun binatang ragunan, Penny ingin menunggangi gajah Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan abah-abah dari pemandu Pemandu pertama kali menaiki gajah Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah Oleh pemandu lainnya Setelah kaki gajah ditekuk Penumpang langsung menaikinya Gajah akan berdiri setelah diberi abah-abah oleh pemandu Caranya dengan menempuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan Setelah berdiri, pemandu kembali menempuk kakinya dan gajah mulai berjalan Saat berjalan akan terasa sedikit oleng tetapi lama-kelamaan akan terbiasa Nah dari teks ini kita akan mengambil beberapa kata yang sulit kita pahami Kita akan mencari makna dari kata-kata berikut ini Yang pertama, kita akan mencari makna kata menunggani Artinya, menaiki Contoh kalimatnya adalah Beni menunggangi gajah Yang kedua, sewa Artinya, pemakaian sesuatu dengan membayar Contoh kalimatnya adalah Dayu membayar sewa gajah Yang ketiga, pemandu Pemandu artinya Petugas yang memandu Contoh kalimatnya adalah Pemandu menempuk badan gajah Yang keempat, abah-abah Artinya, kalimat yang menunjukkan perintah Contoh kalimatnya adalah Gajah berdiri sesuai abah-abah Nah itulah makna dari beberapa kata Dalam teks menunggangi gajah Selanjutnya, kita akan Belajar ke aturan Dalam hidup ini Kita diatur dan diikat oleh aturan Aturan dibuat untuk dipatuhi Tidak untuk dilanggar Manfaat menaati peraturan adalah Hidup menjadi terarah dan aman Dan akibat jika tidak mematuhi aturan adalah Hidup menjadi kacau dan tidak beraturan Jadi, kita harus selalu menaati Peraturan dimanapun dan kapanpun Dan kapanpun Oke, coba lihat gambar berikut ini Benny dan teman-temannya sedang mengantri Nah, sifat mengantri ini juga merupakan Salah satu aturan yang ada di sekolah Kalau di sekolah kita Mengantri saat membayar di kantin kejujuran Juga merupakan salah satu sikap menaati peraturan Silahkan dipraktekan di sekolah Ataupun di rumah Ini ada percakapan antara Benny dan juga Udin Pertama, ini Udin dulu ya yang udah bicara Lagi-lagi ini temanya tentang pembagian Benny, coba lihat Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor Kandang kijang ada 4 Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak Berapa banyak kijang di setiap kandang? Kita bisa menghitungnya dengan jala pembagian ya Benny menyaut Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui Dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4 Yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12 Jadi, dapat diketahui bahwa Banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor Kalian bisa menghitungnya dengan cara Mengurangi 48 dengan pengurangan berulang Yaitu 48 dikurangi 4 sampai hasilnya 0 Kemudian kita hitung ada berapa pengurangan di situ Tentu kalian sudah bisa Karena ini sudah diulang-ulangi Berkali-kali ya Oke Nah, sekarang coba bantulah petugas kebun binatang Untuk menghitung banyak hewan di kandang berikut Ada 2 kandang Kalian coba ikut hitung ya Nah, yang pertama adalah 16 dibagi 8 dibagi 2 Kemudian 2 dibagi 4 dibagi 1 Kira-kira jawabannya berapa ya Nanti coba kalian hitung di buku tematik kalian Di buku tulis ya Di buku tulis Nah, di buku tulis kemudian Kalian tulis ini ada soalnya 16 dibagi 8 dibagi 2 Hasilnya berapa dibagi berapa Dan itulah hasil akhirnya Selamat mencoba Selamat menghitung Dan selamat belajar Terima kasih anak-anak Semoga ilmu yang usaha getikan hari ini Sedikit ilmu ya Semoga bisa bermanfaat Dan juga bisa dipahami Semoga anak-anak juga diberi kemudahan Untuk memahami materi hari ini Terima kasih dari Ustaz Giki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh